Intro Ini adalah petualangan kami yang paling liar Saat kami menelusuri jejak-jejak amat misterius di Rimba Belan Para Mengungkap berapa gairah Asia Alam yang dihundaki belum terpecah Intro Lari malu Jawa Gunung Pangrango masih menjadi misteri Setelah dikejutkan dengan penampakan tersamar sosok seperti harimau Jawa di inframerah pada perburuan lalu Perburuan kini kami lanjutkan Sosok misterius itu benar-benar membakar rasa penasaran untuk melihatnya lebih jelas lagi Meskipun telah dianggap punah sejak puluhan tahun silam Namun seperti yang disaksikan banyak orang Kami amat yakin sesungguhnya harimau Jawa masih ada Betapa dekatnya harimau Jawa dengan kehidupan masyarakat pinggiran hutan di Pulau Jawa Di sana makhluk misterius itu seakan tak asing dan keberadaannya mengisi keseharian masyarakat Sepertinya tak aneh jika di Gunung Pangrango yang memiliki kanope hutan sangat lebat dan ekosistem yang sehat Dapat kita jumpai harimau Jawa Namun keberadaan harimau Jawa begitu sulit untuk dibuktikan Hewan misterius itu muncul dan menghilang begitu cepat laksana makhluk metafisik Setelah melakukan pengintaian kemarin hari ini kita akan meranjutkan perburuan mencari harimau Jawa atau harimau Jawa Ke titik yang kedua yaitu air terjun Kita jauh masalah Beberapa hari yang lalu kamu telah melakukan pengintaian malam di atas ranggon Kini saatnya melakukan perburuan ke titik kedua di sekitar air terjun Dimana harimau Jawa misterius itu kerap memperlihatkan diri kepada warga Perburuan kembali kami lakukan Arah perburuan kami kali ini adalah hutan di sekitar air terjun Menurut masyarakat di sekitar air terjun itulah harimau misterius itu kerap memperlihatkan diri Di wilayah yang sering masyarakat saya sebut uspah dua Ini ada pohon uspah ada dua Dan disini masyarakat sering melihat halimau itu melintas Baik ke arah air terjun yang di bawah maupun dia melintas ke atas atau ke bawah jurang ini Hampir 40 tahun dinyatakan punah Ajaib bahwa warga sekitar hutan ini masih melihat harimau Jawa Mereka sangat yakin itu harimau Jawa Karena rang dan kelakuannya tidak seperti binatang gaib Tidak seperti makhluk gaib Persis kelakuannya seperti harimau Jawa Mudah-mudahan itu benar-benar harimau Jawa dan kita bisa ketemu Belantara gunung pangerang sangat sunyi Kami waspada dan hati-hati Harimau biasanya menyergap buruannya yang terpisah dari kawanan Sendirian dalam hutan sesungguhnya sangat berbahaya Karena bisa saja ia menyergap kami tanpa diketahui Tapi kami berharap kesendirian justru mengundangnya untuk datang